Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada saudara yang selalu dirahmati Allah Yang selalu dalam perlindungan Allah Semoga selalu keberkahan Kesehatan selalu menyertai saudara dimanapun berada Bagi saudara yang telah mengamalkan berbagai amalan Tapi tidak mengetahui amalan tersebut Bermakna atau tidak Padahal saudara sudah seringkali mengamalkan ayat ini Yaitu surat al-fateha Tapi jarang sekali banyak orang yang mengetahui Rahasia energi keilmuan daya kodrati yang ada di dalam surat al-fateha Dan Alhamdulillah Mbak Salim akan mengejasahkan Yaitu salah satu cara untuk mendaya gunakan kekuatan rahasia Di dalam surat al-fateha Tentunya kekuatannya luar biasa untuk segala hajat multifungsi Dan surat al-fateha ini memiliki keutamaan dan rahasia yang sangat besar Dan Mbak Salim akan menyampaikan dengan cara yang sangat mudah Dan orang awam pun sangat gampang dan simple dalam melakukannya Dengan mengamalkan surat al-fateha Insya Allah biizinilah atas izin Allah Saudara akan memiliki fadilah wal karomah yang sangat dasyat Bila mana dilaksanakan dengan sungguh-sungguh Dan dalam pengamalannya nanti menggabungkan antara sirul waktu Wa sirul al-fateha Jadi fungsi amalan ini sudah mencakup buat segala hajat multifungsi Ya hajat apapun insya Allah terkabulkan Dan reaksi secara amaliyah dengan cara ini Dan menurut bagi yang mengamalkan banyak sekali yang mengamalkan ilmu ini Sangatlah cepat dan efisien Dan cepat terkabulkan Apalagi dalam kondisi yang sangat terdesak atau mendesak Atau kepepet dalam kepentingan yang sangat tidak bisa diulur-ulur Akan cepat reaksinya ya Jadi siapapun saudara Apapun profesi atau usahanya Selama yang dijalankan itu di jalur yang baik dan halal Termasuk pengangguran sekalipun Bisa mengamalkan rahasia surat al-fateha ini Insya Allah masalah dan problem saudara Akan mudah dan cepat terselesaikan Walaupun sangat rumit Selain itu Juga untuk melapangkan rejeki Mudah didapat dari berbagai macam keberkan Dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita Nah untuk bisa mengamalkan dan menggunakan rahasia surat al-fateha ini Setelah sholat sunnah baktiyah Atau setelah sholat maghrib Maka dirikan sholat sunnah dua rokaat ya Rokaat pertama setelah al-fateha Dengan membaca surat al-inshirah Atau alam nasroh sebanyak satu kali Dan yang rokaat kedua Setelah surat al-fateha Baca surat al-gausar Sebanyak satu kali Lalu salam Posisi duduk Jangan berubah Posisinya saudara masih duduk Dengan tahiyat akhir Lalu langsung baca Surat al-fateha Sebanyak empat puluh kali Setelah itu Membaca dan berdoa Robi ini as'aluka hajati Sebutkan hajat saudara Setelah saudara Menyebutkan hajatnya Dilanjutkan dengan Dibaca tiga kali Dibaca sebanyak tiga kali Lalu dilanjutkan Al-fateha Satu kali Dan saat saudara Membaca amalan ini Dalam hati saja Pelan-pelan Atau di hati saja Atau di batin saja Dengan posisi mata terpejam Nah Insya Allah Bila saudara mengamalkannya Keajaiban Keberuntungan Baik itu rezeki Usaha Karir Pendidikan Harta benda Asmara Insya Allah Akan selalu mengikuti saudara Karena Karena di amalkan Setelah Solat Maghrib Jadi tidak memberatkan Saudara Sangat simpel Dan bisa dimanfaatkan Dimanapun Berada Dengan menguasai Rahasia Surat Al-Fateha Ya Saudara akan Mendapatkan Nur Cahaya Di dalam Khulbu Diri sendiri Jadi Rintangan Halangan Nasib Apes Sial Akan terkikis Dengan sendirinya Apakah saudara Selama ini Sial Ya Mencari rezeki Serat Mencari ilmu Sangat sulit Dan lain-lain Sebaiknya Maka segera Amalkan Ilmu Rahasia Surat Al-Fateha Ini Jangan Jadikan Surat Al-Fateha Yang selama ini Saudara baca Tapi tidak mengetahui Sir Al-Fateha Di dalamnya Setelah menonton video Dari Mbak Salim Semoga saudara Semakin memahami Apa itu Surat Sir Al-Fateha Begitu Banyak Rahasia-rahasia Yang terkandung Di dalamnya Melalui Energi Ilmu Gaib Surat Al-Fateha Semoga Keberuntungan Kejayaan Selalu Menungi Dalam diri Saudara Silahkan Diamalkan Bagi Yang Berkenan Bagi Yang Tidak Berkenan Silahkan Apaikan Saja Siapa Tahu Nanti Saudara Selalu Tidak Beruntung Maka Segera Ambil Rahasia Surat Al-Fateha Ini Semoga Keberuntungan Menyertai Saudara Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fateha